selamat berjumpa kembali hari ini kita belajar yang namanya simple present time pada awal saya menjelaskan pada video ini simple present time itu adalah bentuk kalimat untuk menyatakan kegiatan yang sering kita lakukan jadi kegiatan yang sering kita lakukan atau berulang-ulang dinamakan dengan kalimat simple present time atau sering kita lakukan dengar hanya present time penulisannya terbagi menjadi dua bentuk nominal ataupun bentuk verbal bedanya dimana kita bahas satu persatu yang pertama dalam bentuk nominal dinyatakan dalam bentuk nominal itu tidak ikut sertanya kata kerja maka dalam penulisannya ada bentuk kalimat positif kalimat negatif dan kalimat interrogatif penulisannya seperti pattern yang sudah saya tuliskan berwarna kuning ini subject plus to be titik-titik nah disini titik-titiknya itu menggunakan noun atau ad pop bukan pop ad pop adalah kata keterangan jadi pada kalimat pertama i'm a doctor dokter itu adalah ad pop menerangkan bahwa saya adalah seorang dokter namanya bentuk kalimat negatif atau tidak pasti ada yang notnya memberikan ada tambahan kata not maka pada patternnya terlihat jelas ya berwarna kuning subject plus to be plus not jadi i'm not a doctor selanjutnya pada bentuk kalimat interrogatif atau kalimatannya kita tulis terlebih dahulu adalah to be kemudian subjectnya pada kalimat awal atas ini di negatif i'm not a doctor saya bukan seorang dokter lalu pada kalimat interrogatif kenapa kamu baca di are you a doctor karena disini menyatakan kalimat pertangan apakah kamu seorang dokter menggunakan kata are you tidak mungkin menggunakan am i a doctor itu berbicara sendiri jadi sudah beda konsep jadi ketika kalian disini are maka disini jadi are you untuk penggunaan to be nya saya rasa kalian sudah sangat jelas ya see it paketnya is to be nya pasangannya is baby you pasangannya are i'm sorry ini salah harusnya ini adalah am i'm am oke saya pakai ini supaya kalian nanti tidak salah d i itu yang kita gunakan adalah m oke ini ya ingat-ingat ya i topi nya m jadi c it is d u i i n nominal tidak ikut sertanya kata kerja selanjutnya simple presenten bentuk perba perba itu adalah ikutnya kata kerja perubahannya adalah pada kata kerja bentuk pertama ada penambahan huruf s es 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 untuk waternya yang berwarna kuning perbedanya dimana ini i like kok tidak ada tambahan es es di es oke kemudian pada subject c ada penambahan huruf es kenapa perbedanya dimana untuk subject yang c d it itu kata kerjanya ditambah huruf es es dan es kemudian pada bentuk kalimat negatif ada tambahan not lalu penggunanya menggunakan kata do ataupun das untuk jelajah disini d we i kita menggunakan kata do c we it di kalimat negatifnya kita menggunakan kata das untuk penggunaan kalimatnya kok bisa dapat es es di mana saya perangkan di awal sebelum materi ini masuk saya sudah menerantan tentang pepress yaitu kata kerja dengan untuk presser jadi gini kata kerja yang berakhiran huruf ch sh x ss os z mendapatkan akuran s oke kita lihat kita analisis bersama watch belakangnya ch karena ch ini sama dengan ch maka ditambah huruf es sh watch ini belakangnya es maka ditambah huruf es oke lalu kata kerja akhirannya huruf x fix jadi fixes kiss jadi kisses do jadi dust choose jadi tuses burst jadi versus bukan bus ya tapi burst burst versus kemudian jika akhirannya bukan ch sh x ss o c z itu hanya dibeli tambahan huruf s speak makanya huruf k makanya tambah huruf s dan seharusnya bisa kalian perhatikan pada blok yang sudah saya berikan pada kalian kita lanjut masuk ke simple presentan tadi untuk penggunaannya saya harap kalian sudah sangat jelas kenapa kok bisa tambah bisa tambah huruf es es dan tidak see he it ada penambahan huruf es es untuk perubahannya sudah saya terangkan tadi oke untuk negatifnya penggunaan see he it menggunakan kata does not berarti they me you I jadi do not I do not play twitter everyday she does not watch cartoon movie now oke perhatikan pada bentuk kalimat positif dan kalimat negatif she watches cartoon movie now dengan she does not watch cartoon movie now pada bentuk kalimat positif watch mendapat akhirah huruf es jadi watches pada bentuk kalimat negatif kembali ke bentuk awal menjadi watch lalu pada kalimat interrogative oke ini tadi kita sudah bahas ya I pasti berubah jadi you do you play guitar everyday yes I do no I don't kurang mat selanjutnya does she watch cartoon movie now yes she does no she does not next oke inilah kalimat yang unik yang saya katakan tadi simple presenten itu ada kalimat unik atau kalimat menarik kenapa disini mereka menggunakan ad hoc of definite frequency dengan ad hoc of identifine frequency dimana penulisannya berbeda definite frequency itu penulisnya di akhir kalimat dan ad hoc of indifinate frequency itu digunakan sebelum kata kerja oke perhatikan yang saya berikan saya pernah mengajarkan kalian tentang ad hoc of frequency definite oke ad hoc of frequency definite itu penggunanya dikatakan always easily often some type rare jarang seldom hate even ini apa 100% 90% ini tingkat penggunaannya jadi 100% itu sering digunakan jadi 0% itu jarang ada tapi tidak penggunaan penggunaannya penggunaan kalimatnya itu adalah sebelum kata kerja jadi we always cleanse rose flower kenapa kita ada tambah huruf S sama seperti yang saya sampaikan tadi oke kita lihat subjeknya orang pertama kual oke lalu we always visit dan seterusnya untuk keterangannya bisa kalian lihat di blog saya itu semuanya saling terkait satu sama lain maka jika kalimat tersebut menjadi kalimat simple present time maka akan menjadi kalimat utuh seperti ini subjek lalu atopnya dulu tadi saya katakan atopnya diwatakan sebelum kata kerja maka subjek atop kata kerja bentuk pertama ada tambah huruf S S dan I S oke kita lihat ya oke jadi subjek lebih dahulu efek of frekuensi kata kerja bentuk pertama ada tambah huruf S S S dan komplement kalimat keterangan perbedaan dengan perba itu adalah penulisannya setelah setelah of frekuensi jadi subjek effort frekuensi dari kalau yang perba itu kan effort of frekuensinya tidak ada kalau ada simple sering using effort of frekuensi itu kita gunakan effort of frekuensinya oke seperti ini I usually go to Surabaya maka goalnya tidak ditambah huruf S jadi dia goal C always book karena depannya C ditambah huruf S oke ada pertanyaan silahkan kalian wapin saya saja ya